Intro Good morning Tadi ini saya apa Energi saya bagus, lagi bagus Karena semalam itu Apa ya Energi saya tercharge dengan Bagus Karena saya semalam itu tidur jam Kayaknya jam 9 malam Jadi jam 8 malam Itu saya sudah di kamar Saya sudah apa Naik tempat tidur Dan jam 9 itu mungkin Kira jam 9 saya sudah tertidur Karena sudah berapa lama Itu saya susah tidur ya Kayaknya itu udah Ya udah lama lah saya itu kalau tidur itu Udah subuh Jadi kayaknya badan itu Kayak lemah gimana ya Walaupun saya tidur lengkap 8 jam Tidur Cuman masalahnya kan beda Kalau kita tidur Malam itu komplit Dengan tidur yang sudah subuh Terus saya bangun Udah kesiangan gitu Jadi ini saya bangun pagi Tadi saya bangun kayaknya jam 6 pagi Saya bangun Tapi saya masih bermalas-malasan di tempat tidur Terus saya Jam 7 itu baru saya beraktivitas Aktivitasnya cuman Cuci piring Saya gak cuci piring Karena suami saya sudah cuci piring semalam Saya cuman masak nasi Dan ini saya mau Jalan-jalan dulu pagi Olahraga sedikit Jadi saya sudah dengan Workout clothes saya Jadi ini Jadi ini workout Apa Outfit saya untuk hari ini Tapi belum pakai sepatu Jadi ini Tapi ini jangan khawatir ya Saya pasti akan pakai Apa namanya Jacket Ini jacket saya Karena saya masih orang Asia Saya belum sanggup keluar olahraga Cuman dengan Perut yang kelihatan begini Jadi ini dia Jangan apa ya Hiraukan perut saya yang gede Karena ini yang harus di Keluarkan Dikempeskan dengan Olahraga sedikit-sedikit Jalan-jalan Cuman Apa Ikut Apa Jalan putar-putar seputar Putar-putar seputar Cuman putar-putar taman Jadi ini Dan saya akan pakai Jacket dan sepatu Fuuu Jadi saya Apa Rasanya apa Energi saya sangat Bagus Hari ini Hai Dan ini Jam 8.25 Kita lihat Berapa lama saya mau Jalan Jadi ini Saya sudah mau Jalan Ini Tapi saya gak akan Bawa kamera ya Saya gak akan Bawa teman-teman Ikut Jalan Apa Pagi Supaya Saya bisa Konsentrasi Wah Konsentrasi Jadi ini Saya cuman pakai Draper shoe saya Yang sudah Bertahun-tahun Dengan saya Sudah Ini udah Eh Dari Syria ini Terus ini Saya pakai Jacket yang kayak Begini Saya gak mau Apa Belum sanggup Mau Olahraga Perut saya Kelihatan Terus saya cuman Bawa air putih Kunci Cellphone Saya bawa cellphone Karena saya mau Trak Apa ya Berapa Jauh Jalan saya Untuk hari ini So oke Menaikin dulu Oke saya jalan dulu ya So I'm back Enak saya jalan Tapi itu masalahnya Saya apa Keringatan Saya keringat Keringat Tapi gak Kayak yang keringat Dulu-dulu itu Yang biasanya Saya keringat itu Apa Jatuhnya banyak Tapi sekarang kayaknya Gak tau kenapa Mungkin puri-puri saya Tertutup dengan Apa ya Dengan Apa Fat ya Lumayan jauh Saya jalan tadi Sebentar Jadi saya jalan tadi ini 4 km Kelihatan gak 4.7 km 7.431 step So jadi itu Akhirnya tadi Saya buka yang jaket Saya taruh di pinggang Karena Panas Dan saya pingin Apa Badan saya Kena panas Supaya Bisa apa ya Siapa tau yang Apa Gemuk yang ada Di dalam itu Bisa cair Jadi ini saya mau Istirahat dulu Terus saya mau Bersih rumah Jadi itu biasanya Saya apa Kalau jalan itu Jaging itu sore Cuman Saya mau perbiasakan Saya jaging Pagi Supaya Saya bisa Apa ya Panjang hari itu Saya bisa aktif ya Karena kalau Sore Itu Karena kenapa saya itu Olahraga sore Itu saya pingin Badan saya jadi lelah Supaya saya bisa Tidur cepat Cuman Enggak Enggak Apa namanya Enggak pernah terjadi Saya tertidur Karena kelelahan Enggak Kecuali saya paksa Paksa Memang paksa Sampai kayaknya Saya pusing ya Karena Saya memaksakan diri saya Untuk tidur Jadi itu yang Apa Enggak tau Kenapa saya harus Kayaknya harus Cek ke dokter ya Kenapa saya begitu Mungkin karena Hormon juga ya Tapi hari ini Puji Tuhan Semalam itu Saya bisa tidur Apa Cepat Jadi saya bisa Bangun cepat Dan saya bisa Olahraga pagi Jadi ini saya Harus lanjutkan Kegiatan saya Dengan bersih-bersih rumah Setelah itu Setelah itu saya mandi Dan saya harus Belanja juga hari ini Karena saya sudah Kehabisan Makanan juga Untuk masak Ya biasa Ini udah weekend ya Besok hari Sabtu Jadi Semua di rumah Jadi saya harus Masak-masak Terus itu Saya itu Sebenarnya itu Saya masih pingin jalan ya Kayaknya saya lagi Di tengah Apa ya Di tengah Capek Dan gak capek Saya masih pingin jalan Cuman masalahnya Saya sudah rasa pipis Saya sudah Pingin pipis Eh disana Gak ada Kamar mandi Jadi itu masalahnya Keringatnya Bukan keluar air Yang saya minum Itu bukan keluar Dari pori-pori saya Malah Kepipis Jadi saya minum ini Tadi sepanjang jalan itu Saya minum Hampir satu botol Karena tinggal sedikit Dan sebelum jalan itu Saya sudah minum Air Satu begini Jadi Itu makanya Saya pipis So oke Saya mau istirahat dulu Dan saya akan lanjut Dengan bersih-bersih rumah Hehehe Ya Saatnya untuk Kerja-kerja lagi Hehehe Mau ganti Seprek Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Setelah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Dia masih tidur, jadi nanti kalau dia sudah bangun baru bersihkan. Terima kasih telah menonton! 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 nanti saya cek isinya 10 dia cuma 1 dolar 75 cents atau 1 dolar 90 cents isi 10 jadi lumayan kan tinggal rebus air ceplok yang ini selesai, udah makan onde-onde daripada mau bikin-bikin kan kemarin itu saya bikin onde-onde bawa ke acara teman kantor suami saya itu oh capek 1 kilo itu yang dibundar-bundar yang bikin capek itu yang kan mau petaruh gula jawa ya di dalam jadi yang lain pecah yang lain, eh pokoknya mendingan saya beli yang begini siap di cuma dimasak gitu makan udah serasa di indonesia anggaplah ini onde-onde indonesia dan saya minum sirup marjan jadi ini dia ini saya beli sirup marjan yang ini waktu lebaran lebaran kan libur disini saya dengan suami ke apa asian store terus saya lihat ada marjan sirup yang rasa apa ini leci terus saya pikir ya saya mau beli terus apalagi yang saya beli itu waktu itu pokoknya saya beli ada dua macam produk indonesia terus saya bilang ke suami saya itu anggap saya 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 lagi berlebaran di indonesia minum sirup marjan karena di indonesia kan dimana-mana kan kalau acara-acara begitu lebaran natalan atau apa itu sirup marjan itu selalu ada kan jadi begitulah nasib di perantauan segala sesuatu itu hanya sampai di angan-angan sampai hanya sampai di apa membayangkan saya berada di indonesia dengan minum sirup marjan bukan sponsor jadi ini saya memakan dulu ini terus saya mau keluar lagi karena anak saya minta beli snack karena dia kan libur apalagi besok apa weekend ya jadi kita cuman di rumah dia minta beli chips kayak chips gitu coklat bisa sih dia beli sendiri cuman masalahnya disini kan di Amerika sini kita itu jarang pegang cash atau uang tunai jadi semua pakai kartu dan kartu itu kan atas nama suami saya dan anak saya masih dibawa umur jadi dia belum bisa pakai yang apa kartu suami saya jadi saya yang harus pergi saya harus belanja dan saya yang harus bayar karena dia enggak bisa karena enggak ada cash enggak ada uang tunai enak jadi kayak begini yang begini dan masalahnya gigi jadi hitam jadi hitam enak jadi ini kalau beli dia sudah di plastik udah frozen terus dia harus frozen terus ya mandi keluarkan kalau udah mau masak terus ini yang satu yang kacang sama sesame putih enak mari makan jadi ini dia makanan saya ini sayur rebus jadi ini pakai bayam pakai daun kelor sembiki sama apa ubi talas ya kalau orang menado bilang ubi bete jadi itu makanan saya udah beberapa hari saya selalu suka makan sayur rebus sayur rebus sayur rebus terus mari makan Indonesia kok enak enak saya juga bikin barbecue ribs apa apa itu rips apa ya rusuk rusuk babi terus apa oh iya btw tadi saya ke target sama anak saya jadi saya ajak anak saya tadi waktu mau beli apa snack saya beli obat tidur ini melatonin jadi ini temannya suami saya juga pernah bilang ke saya untung saya apa ya saya simpan di hp saya yang nama jadi tadi kesempatan eh selagi masih disana saya cari saya boleh berjaga-jaga kalau kamu lagi karena ini kayaknya saya sudah mengantuk sekali jadi mudah-mudahan setelah makan saya akan cuci muka dan tidur enak semakinnya enak terus saya pakai cabai sedikit supaya agak ada pedas-pedasnya tapi ini cabai saya yang ikan teri masih ada jadi saya mau pakai lagi biar apa makan enak pedas-pedas itu kayaknya kenapa saya sudah beberapa hari ini selalu kepingin sayur rebus jadi beberapa hari yang lalu itu kemarin kemarin kayaknya apa iya kemarin iya kemarin saya makan malam itu cuman ketoprak saya bikin juga ketoprak malas makan daging-daging saya sudah cuci muka dan ini sudah jam 9 malam dan saatnya saya akan tidur saya sudah mengantuk tapi sebelum tidur saya pakai apa minyak dulu di muka saya wajah saya acure acure ini argan oil jadi setiap malam sebelum tidur saya pakai ini dulu baru tidur biarkan dia merosap di kulit so oke sampai disini dulu video tunggu lagi di video saya berikut di video oke bye bye god bless selamat selamat Terima kasih telah menonton!